Selamat pagi dan shalom, selamat berjumpa kembali lewat Renungan Harian Toraya edisi Kamis 14 September 2023. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih di hadapan nadiratmu Tuhan. Mensyukuri segala kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah boleh menolong kami sepanjang malam sehingga boleh kami bangun dengan tubuh yang sehat oleh karena kasih dan anugerah. Kami akan belajar tentang firman kebenaranmu Tuhan, berkati kami semua, kami boleh mengerti, kami boleh merenungkan, bahkan memperlakukannya di dalam hidup dan kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapak di surga. Amin Firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini terambil dari Masmur 77 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari saman purba kala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkau lah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yaakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat engkau, ya Allah. Air telah melihat engkau lalu menjadi gentar, bahkan semudera raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air. Awan-awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panamu berterbangan. Darugunturmu mengelinding, kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan romba dengan perantaraan musah dan harum. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu di bawah judul Mengingat Perbuatan Tuhan. Mengingat Perbuatan Tuhan. Ada pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang baik. Masa lalu selalu mengingatkan agar kita tidak ceroboh menjalani masa kini dan masa akan datang. Memang ada yang mengatakan bahwa untuk apa mengingat masa lalu, peristiwa itu sudah lewat. Paham ini bisa dikatakan benar bagi mereka yang terus terikat pada masa lalu dan sulit menerima perubahan hidup. Yang dimaksud guru yang baik adalah menjadikan masa lalu sebagai pelajaran entah positif atau negatif bagi hidup masa kini. Pemasmur dalam pergumulan yang sedang dialaminya mencoba mengingat-ingat kembali masa lalunya. Pengalaman iman saat bersama umat Tuhan mengalami dan menyaksikan pekerjaan, karya dan keajaiban-keajaiban yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel dalam pembebasan dari tanah perbudak di Mesir. Begitupun pengalaman ketika umat Tuhan mencoba melawan Tuhan dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Dan ternyata justru mereka sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Pengalaman inilah yang kembali direnungkan saat ia mengalami penderitaan dan merasa seolah-olah Tuhan tidak lagi mendengar gelukesan mereka. Pemasmur dalam kesadaran iman bahwa sejak semula Tuhan sudah bertindak seperti seorang gembala di tengah-tengah kawanan domba menuntun, memelihara, dan menjaganya dari serangan musuh. Tentu saja Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita semua mempunyai pengalaman. Janganlah terikat dengan pengalaman itu, tetapi pengalaman tersebut patut menjadi pengingat untuk menata kehidupan masa kini. Dan yang lebih penting adalah mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan sejak dahulu untuk terus meyakinkan menjalani masa kini bahwa dialah Tuhan atas segala masa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas waktu sejenak. Di dalamnya kami sudah boleh belajar tentang firman kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk memperlakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan yang ada dalam surga, kami mendoakan jemaat kami ya Tuhan, pendeta, penatua, diaken, guru-guru sekolah minggu, dan semua pengurus OIG Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan di dalam pelayanan kami masing-masing. Tuhan yang ada dalam surga, kami juga berdoa. Anggota jemaat kami ya Tuhan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Yang susah Tuhan tolong, yang sedih Tuhan hibur. Bahkan pergumulan-pergumulan lain Tuhan, tetap peliharakan, agar kami semua hanya mengandalkan akan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang ada dalam surga, sepanjang hari ini Tuhan, hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami yakin, hanya kasih dan pertolongan-Mu lah yang sempurna di dalam hidup kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus, kami datang kepada Bapak di surga. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.